Untuk materi hari ini Yaitu terkait dengan Mana nih Ini Nah ini merintis usaha baru Dan model pengembangan Ya jadi Udah nampak ya Udah Pak Udah baik Ya jadi Disini merintis usaha baru Dan model pengembangan Jadi kalau dalam Entrepreneur itu Bisa merintis, bisa mengembangkan Dan bisa menginovasi Seperti yang Kemarin atau minggu kemarin Saya sampaikan Disini ada cara Untuk memasuki dunia usaha Yang pertama tadi Merintis usaha baru, starting Jadi Teman-teman ini yang Bisa merintis dari yang Baru Dalam hati Misalnya Apa ya Kita Di kuliner Misalnya Kuliner itu Membuat makanan Yang Yang belum ada Dalam hati Kayak misalkan Pisang goreng kan sudah ada Maksudnya Yang Yang belum ada Tapi memang baru Merintis usaha baru Itu memang Susah Karena memang itu Perlu Apa ya Ide Perlu Percobaan Promosi Karena kan Belum tentu orang Mengenal Karena kalau yang baru Itu Biasanya Orang Ngicip-ngicip Dulu Dalam hati Nyoba-nyoba dulu Gitu ya Karena yang namanya Baru Tapi kalau seandainya Itu diterima dengan Kepuasan Masyarakat Ya Otomatis Walaupun baru Bisa Bisa berkembang Ya Jadi bisa Mungkin bisa mengalahkan Produk-produk yang Udah lama Gitu ya Biasanya orang Indonesia itu Lebih suka Kepada produk Yang baru Ya Yang aneh Yang baru Kayak misalkan Dulu belum ada Yang namanya Es krim Apa Mixu ya Mixu atau apa Teman-teman Ya Nah Mixway Mixway Pak Nulisnya Mixway Ya itu Pas ada di kita Orang sampai Berbondong-bondong Rela Ngantri sampai 10 meter 20 meter Demi Beli Es krim Nah Itu kan Sama aja Sebetulnya Dengan es krim yang lain Cuman gak tau Orang kita itu Lebih Hal-hal yang baru itu Kayaknya lebih menarik Begitu Jadi Mantri Panjang lebar Lama-lama kan Bosen juga Ya sepi Gitu Mixway Mixway Mixu gitu Ya Jadi itu adalah Salah satu Cara untuk Merintis Usaha baru Kemudian yang kedua Dengan membeli Perusahaan orang lain Baying ya Jadi kalau misalnya Teman-teman Mempunyai modal Itu Bisa aja Membeli Perusahaan Atau Apa namanya Ini apa Retail Punya orang yang Memang Mungkin Ya anggap Bangkrut Atau mungkin Bisa aja Bukan bangkrut Karena Tidak rame ya Mungkin aja Karena Sesuatu hal Misalnya Perusahaan itu adalah Perusahaan keluarga Akhirnya Dijalankan oleh keluarga Tapi mungkin Pas orang tuanya Wapat Akhirnya Anaknya meneruskan Ternyata Anaknya itu Tidak bisa Mengelolanya Sehingga Turunlah drastis Yang namanya Omset Sehingga Bisa jadi Perusahaan itu dijual Nah itu Kita bisa beli Dan meneruskan Produk itu Gitu ya Bisa meneruskan Bisa Apa namanya Mengembangkan Atau Istilahnya Inovasi ya Karena Kalau Membuat dari awal Kan tadi Pasti perlu waktu Ya Waktu tenaga Dan pikiran Juga biaya Tapi kalau meneruskan Asal Konsisten Dan Pembukuannya itu Bagus Ya itu Akan berjalan Jadi bisa Dengan cara Membeli Termasuk Di dunia Usaha Nah banyak Kampus-kampus Yang dibeli Sama Orang yang Mempunyai Buang Misalnya Kampus Salah satu Contoh Di 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 Tanggerang ini Dulu ada Kampus yang Namanya Fakultas Ilmu Keguruan Dan Pendidikan Dari Lahat Lahat itu Dari Sumater Tadi Kalimantan Ya Itu dibeli Sama orang Tanggerang Ya Jadi dibeli Itu Maksudnya Dibeli Ijinnya Kalau gedungnya Ya enggak lah Karena kan disana Jadi Dokumennya Dibeli Sama orang Tanggerang Akhirnya Bukalah Di Tanggerang Ya Buka di Tanggerang Akhirnya Jadilah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanggerang Raya Nah itu Jadi Karena Karena Kondisi Kampusnya Collab Bisa aja Dia dijual Lainnya Dibeli Itu namanya Ahli Kelola Jadi Dari Itu bisa Kita bisa Dikategorikan Berarti Membeli Perusahaan Orang Lain Kemudian Yang ketiga Adanya Kerjasama Management Ya Franchising Franchise Ya Jadi Kerjasama Itu sekarang Lagi menjamur Ya Kerjasama Di Bidang Apa namanya Kuliner Atau makanan Ya Mungkin Teman-teman Sering Lihat Ayam Geprek Bencu Nah itu Sebetulnya Franchise Ya Kerjasama Jadi dia Membeli Yang saya tahu Itu dia Membeli Produk Itu Dengan Biaya Sekian Nanti Untuk Pemulanya Itu Disupport Dari Management Bencu Itu Ya Termasuk Tadi Mix Mix Itu 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 juga Sebetulnya Franchise Ya Kerjasama Bukan Punya Jadi Kalau teman-teman Punya modal Juga bisa Buka Sendiri Ya Bisa Buka Atau Punya Tempat Dan Biaya Ya Lumayan Juga Saya Pernah Pernah Apa namanya Wawancara Sama Seorang Pedagang Ayam Geprek Itu Ternyata Dia Investasinya Seampir 700 Juta Ya 700 Juta Itu Udah Peralatan Perlengkapan Termasuk Bahan baku Dari Yang awal Itu Disupport Sama Yang Mempunyai Perusahaan Makanan Itu Ya Ayam Geprek Saya Pernah Nanya 700 Juta Jadi Tempat 700 Juta Itu Udah Tempat Sama Pokoknya Yang Punya Uang Itu Tinggal Melaksanakan Jualan Tapi Karyawan Bayar Sendiri Ya Karyawan Bayar Sendiri Nah Itu Namanya Kerjasama Management Prandsays Banyak Sekarang Kayak Indomat Alfamat Juga Bisa Yang Penting Punya Tanah Punya Dana Modal Bisa Sebetulnya Jadi Pemilik Ya Nanti Hitung-hitungannya Berapa Persen Ya Kayak Misalnya Teman-teman Mau Berbisnis Misalkan Isi ulang Etol Itu Bisa Ya Asal Punya Modal Buat Depositnya Atau Jaminannya Jadi Apa Namanya Itu Harus Memang Modalnya Besar Juga Kalau Prandsays Atau Kerjasama Ya Apalagi Kerjasamanya Dengan Yang Sudah Maju Ya Kayak Misalkan Apa Ya Tadi Ayam Geprek Bensu Miksu Terus Ada Juga Pizza Kemudian Ada Juga Kayak Makanan Siap Saji Ya Atau Mungkin Dalam Bentuk Passion Ada Juga Kerjasama Dengan Ini Atau Mungkin Dalam Pendidikan Juga Ada Kerjasama Misalnya Teman-teman Nah Sekarang Sekarang Teman-teman Kan Kuliah Di Tanggerang Nah Itu Sebetulnya Itu Bisa Dikategorikan Kerjasama Jadi Orang Tanggerang Itu Mempunyai Lahan Mempunyai Ini MOU Sama Setiami Buka Bisa Buka Di Tanggerang Namanya Emang Setiami Karena Memang Nanti Ujung-ujungnya Sidang Sekripsi Wisuda Atau Atau Yang lainnya Memang Kepusat Ya Cuma Dalam Pelaksanaan Perkuliahan Aja Itu Melaksanakan Sendiri Ya Jadi Teman-teman Juga Bisa Kalau Punya Modal Punya Ruangan Punya Udah Memadai Perkuliahan Bisa aja Kerjasama MOU Namanya Ya Itu adalah Cara Memasuki Dunia Usaha Jadi Bisa Bisa Kita Merintis Usaha Baru Bisa Dengan Membeli Perusahaan Orang Dengan Atau Dengan Kerjasama Nah Memang Ini Untuk Modal Berpariatif Ya Kalau Merintis Usaha Baru Mungkin Bisa Kecil-kecilan Dulu Ya Kemudian Berkembang Berkembang Tapi Kalau Membeli Perusahaan Orang Itu Memang Besar Biayanya Ya Bahkan Ada Satu Kampus Yang Dijual Saya Pernah Pernah Bukan Ditawarin Ya Karena Saya Tidak Punya Uang Sebanyak Itu Pernah Dikasih Informasi Kalau Ada Yang Cari Kampus Kampus Saya Mau Dijual Harganya Berapa 3M Itu Hanya Izinnya Saja 3M Itu Udah Sama Mahasiswa Ya Tapi Kalau Gedung Gak Izin Saja Ya Kemudian Berikutnya Merintis Usaha Baru Atau Starting Nah Tadi Ini Penjelasan Yang Lebih Spesifik Bahwa Bentuk Usaha Baru Yang Dapat Dirintis Yaitu Perusahaan Milik Sendiri Ya Bentuk Usaha Yang Dimiliki Dan Dikelola Sendiri Oleh Seseorang Itu Misalnya Jadi Seorang Atau Jadi Retainer Atau Retail Retail Ya Jual retail Punya warung Punya toko Ya Kemudian Yang kedua Persekutuan Atau Partnership Ya Suatu Kerjasama Asosiasi Dua orang Atau Lebih Yang Secara Bersama Sama Menjangkut Usaha Jadi Misalnya Arif Patungan Sama Siapa Temannya Misalkan Punya Modal Masing-masing 100 jutaan Dapat 200 juta Muka Usaha Nah Itu Persekutuan Namanya Menjalankan Usaha Bersama Kemudian Yang ketiga Perusahaan Berbadan Hukum Corporate Perusahaan Yang Dididikan Atau Dasar Badan Hukum Dengan Modal Saham Nah Kalau Kita Bicara Saham Saya Salah Satu Pemegang Saham Tapi Tidak Besar Ya Itu Kan Ada Saham Bank BCA Ada Saham BRI BNI Kemudian Indopood PNGAS Itu Banyak Saham Masing-masing Harganya Perlembarnya Berbeda-beda Jadi Modalnya Satu lembar Itu Kalau Yang punya Saya Itu Kan Saya BCA Itu Satu Lembarnya Hampir 700 Sampai 800 Perlembar Ya Tinggal Kekuatan Kita Mau Beli Berapa Sahamnya Misalkan Beli 100 Lembar Yang 100 Dikali 700 Ribu Misalnya Ya Itu Secara Langsung Tidak Langsung Kita Sudah Jadi Pemilik BCA Cuman Sahamnya Kecil Gitu Kan Kalau Orang Yang Saham Yang Bisa Banyak Sahamnya Termasuk Saham Indopood Saham BRI BNI Itu Banyak Jadi Kita Perusahaan Berbadan Hukum Itu Namanya Kalau Ada pertanyaan Gini Bisa Nggak Saya Beli Saham Bisa Aja Jadi Kalau Teman-teman Punya Modal Itu Ada BRI Itu Harganya Hanya 3.000 Satu Lembar Ya Punya 100 Lembar Atau 5 lembar Aja Udah Jadi Pemilik BRI Sebetulnya Cuman Nanti Dapatnya Ininya Apa Namanya Profitnya Sedikit Karena Pembagian Profit Di sini Depiden Ini Kan Sesuai Dengan Berapa Banyak Saham Ya Seorang Wirausahawan Memiliki Wirausahawan Harus Memiliki Kecakapan Untuk Bekerja Kemampuan Mengorganisir Kecakapan Untuk Bekerja Jadi Kalau Seorang Wirausahawan Itu Harus Rajin Kalau Kerjaannya Tidur Santai Itu Gak bisa Jadi seorang Wirausahawan Harus Rajin Karena Semakin Rajin Semakin Besar Penghasilannya Semakin Diterimanya Besar Juga Tapi Kalau Kitanya Nyantai Ya Hasilnya Juga Nyantai Kemudian Yang Kedua Kemampuan Mengorganisir Dalam Arti Mengorganisir Mana Produk Mana SDM Mana Keuangan Mana Bagian Pembelian Mana Bagian Pendjuan Promosi Nah Itu Harus Mampu Memanage Kemudian Kreatif 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 Di sini Tidak Menerima Apa Adanya Jarang Arti Harus Kreatif 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 Tinggi Misalnya Kok Ini Barang-barang Di Toko Kita Kok Kayaknya Lama Lakunya Dia Berpikir Kreatif Gimana Caranya Caranya Yaitu Ada Diskon Misalnya Beli Dua Gratis Satu Nah Itu Kreatif Beli Tiga Gratis Satu Atau Beli Satu Gratis Satu Padahal Kalau Di Jumlah Masih Dapat Untung Walaupun Kecil Nah Itu Itu Adalah Seorang Wira Usaha Kemudian Lebih Menyukai Tantangan Nah Dada Mati Di Sini Menyukai Tantangan Di Sini Tidak Hanya Menerima Dalam Kondisi Apa Adanya Dalam Mati Di Jona Nyaman Harus Menerima Tantangan Misalnya Sekarang Lagi Musim Masuk Sekolah Tantangannya Harus Menyiapkan Modal Untuk Membeli Barang-barang Keperluan Sekolah Atau Mungkin Tantangannya Sekarang Lagi Jaman Digital Orang Kalau kita Enggak Ngikutin Era Enggak Ngikutin Trend Ya Kita Akan Ketinggalan Makanya Harus Berani Ambil Mengeluarkan Biaya Untuk Digital Supaya Sama-sama Dengan Pesaing Kita Bisa Menawarkan Produk Kita Dengan Digital Ya Atau Mungkin Kita Tidak Paham Yang Namanya IG Instagram Ya Kita Belajar Supaya Kita Bisa Ngikutin Update Ya Mengupdate Keunggulan Perusahaan Baru Nah Ini Ada Keunggulan Perusahaan Baru Mampu Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan Ya Jadi Kalau Tadi Yang Saya Cerita Bahwa Kalau Teman-teman Mempunyai Perusahaan Baru Itu Pasti Dia Tahu Kebutuhan Pelanggan Harus Bisa Mampu Ya Itu Keunggulannya Yang Kedua Mampu Mengidentifikasi Kemampuan Pesaing Jadi Kita Bisa Ngelihat Wah Pesaing Kita Hanya Bisanya Di situ Kita Harus Lebih Selangkah Lebih Maju Dari Dia Itu Harus Mempunyai Keunggulan Kalau Perusahaan Baru Sama Aja Dengan Pesaing Itu Bukan Keunggulan Namanya Itu Ya Sama Aja Gitu Ya Tapi Kalau Contohnya Misalnya Gini Produk Toyota 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 Itu Misalkan Agia Dulu Agia Baru keluar Itu Bentuknya Kayak Gimana Kemudian Akhirnya Enggak Kalahkan Pesaingnya Honda Keluarlah Brio Kemudian Dayahacu Keluar Go Go Apa Ya Namanya Itu Dayahacu Keluar Kemudian Bukan Dayahacu Dayahacu Itu A Alia Aila Ya Nah Itu Sama Itu Mereka Adalah Para Pesaing Jadi Berlomba Berinovasi Supaya Kita Bisa Mengalahkan Pesaing Dan Memikat Para Konsumen Yang Akan Beli Misalnya Kelebihan Honda Brio Itu Honda Itu Di Walaupun Yang 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 Mobil murah Termasuknya Ya Dalamati Honda Brio Yang Satia Nah Itu Kan Emblemnya Di depannya Udah Honda Di belakang Baru Emblem Indonesia Tapi Kalau Yang Agya Alia Aila Itu Adalah Emblemnya Di depan Emblemnya Kita Di belakang Baru Soleta Dan Dihat Dihat Nah Itu Perbedaannya Kemudian Pendekatan Yang Digunakan Wira Usaha Untuk Mencari Peluang Yang Pertama Pendekatan Inside Atau Ide Ya Ide Generasi Atau Gagasan Sebagai Klinci Yang Menentukan Keberhasilan Usaha Kemudian Pendekatan The Outside In Atau Opportunity Recognition Merespon Kebutuhan Pasar Jadi Pendekatan Wira Usaha Ini Ada 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 Bermbagai Macam Di sini Ada yang Gagasan Sebagai Kunci Atau Merespon Kebutuhan Pasar Misalnya Gini Kebutuhan Pasar Ini Sekarang Itu Lagi Ramenya Misalkan Apa Ya Misalkan Dalam Bentuk Minuman Lagi Ramen Minuman Minuman Yang Atau Makanan Yang Korean Food Nah Itu Kan Kebutuhan Pasar Kan Ramenya Itu Ya Kita Sediakan Itu Nah Itu Namanya Melihat Bisa Melihat Peluang Ya Atau Dengan Gagasan Atau Ide Misalnya Ada kan Sekarang Tempat Makan Itu Abnormal Abnormal Itu kan Di atas Normal Itu Orang Punya Ide Begitu Walaupun Mahal Tapi Ramai Aja Padahal Itu Tulisan Udah Jelas Abnormal Di atas Normal Tapi Itulah Tadi Orang Kita Tertarik Dengan Hal-hal Yang Unik Gitu Ya Abnormal Atau Minum Jadi Munim Nah Itu Adalah Hal-hal Yang Unik Tapi Menarik Buat Konsumen Nah Itu Adalah Sebagai Punya Ide Dan Gagasan Ya Kalau Tadi Merespon Kebutuhan Pasar Ya Pasar Apa Yang Dibutuhkan Misalnya Sekarang Lagi Kekeringan Jualan Air Pasti Laku Itu Salah Satu Contoh Jadi Sesuai Dengan Keinginan Pasar Pasar Menginginkan Apa Ya Misalnya Pakaian Yang Yang Buat Orang Raga Misalnya Itu Harus Pakaiannya Yang Menyerap Keringat Misalnya Itu Kita Respon Kita Sediain Nah Itu Pasti Rame Dan Pasti Laku Apa Ini Surat Kabar Ini Ada Laporan Jurnal Ini Enggak Publikasi Pemerintah Informasi Lesensi Kompetensi Usaha Yang Diperlukan Seseorang Calon Wira Usaha Kompetensi Usaha Yang Diperlukan Seorang Calon Wira Usaha Yang Pertama Kemampuan Teknik Kemampuan Teknik Di Sini Kita Jangan Walaupun Kita Punya Modal Kita Juga Jangan Polos Polos Banget Kita Harus Sedikit Mengerti Tentang Teknik Promosi Penjualan Teknik Atau Pembuatan Makanan Teknik Melobi Orang Teknik Apalagi Merayukan Konsumen Kemudian Yang Kedua Kemampuan Pemasaran Jadi Kemampuan Pemasaran Di Sini Adalah Salah Satu Kompetensi Usaha Bari Seorang Wira Usaha Jadi Kalau Kita Nggak Bisa Memasarkan Produk Kita Jangan Jadi Wira Usaha Nanti Malah Dibohongin Orang Misalnya Kita Nawarkan Orang Itu Nggak 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 Respon Kita Orangnya Mudah Tersinggung Nggak Respon Nggak Marah Ya Jangan Begitu Lihat Kalau Seorang Wira Usaha Itu Kalau Kita Menawarkan Coba Teman Teman Kalau Masuk Ke Salah Satu Mall Mereka Pada Nawarin Silahkan Coba Lihat Lihat Dulu Silahkan Walaupun Nggak Kita Nggak Nggak Beli Juga Menawarkan Begitu Karena Itu Menawarkan Jadi Nggak Nggak Putus Asa Bahasanya Kemudian Kemampuan Penansial Jelas Karena Kalau Kita Tidak Punya Modal Bingung Juga Apalagi Modal Awalnya Besar Kalau Sudah Berjalan Masih Mending Bisa Menyisikan Dari Hasil Profit Tapi Kalau Memulai Kan Belum Tentu Produk Tadi Terima Sama Konsumen Atau Konsumen Atau Pelanggan Jadi Harus Mampu Menjadi Atau Mengatur Finansial Jangan Sampai Uang Pribadi Disatukan Dengan Uang Usaha Itu Tidak Akan Baik Kemudian Yang Keempat Kemampuan Hubungan Dalam Arti Relasi Jadi Penting Juga Teman Teman Punya Relasi Misalnya Kita Usaha Tentang Fashion Atau Makanan Atau Apalah Tapi Kalau Kita Punya Relasi Kan Enak Kita Tinggal Telepon Wah Saya Ini Kurang Kurang Bahan Ini Atau Kurang Telur Habis Baru Kenalan Kita Untuk Pesan Jadi Usaha Kita Tidak Berhenti Gara Gara Tidak Bahan Baku Salah Satunya Itu Jadi Menjaga Hubungan Dengan Penyedia Penyelia Misalkan Kalau Di Perusahaan Sepatu Itu Ada Yang Memasok Klem Ada Yang Memasok Karet Ada Yang Memasok Mata Itik Yang Buat Masukin Tali Sepatu Itu Terus Dijaga Hubungan Itu Karena Kalau Satu Tidak Dijaga Dan Mereka Tidak Memasok Tidak Bisa Jualan Kita Tidak Bisa Produksi Misalnya Kita Jelek Hubungannya Sama Bagian Pemasok Lem Akhirnya Orang Lem Tidak Memasok Dimana Tidak Tidak Bisa Termasuk Kulit Termasuk Itu Yang Kecil Wajah Yang Lubang Itu Mata Itik Itu Sangat Penting Untuk Sepatu Kalau Tidak Ada Itu Susah Nah Itu Adalah Kompetensi Tahapan Memulai Usaha Baru Ada Tahap Jadi Kalau teman-teman Mempunyai Modal Mempunyai Dana besar Mau memulai Usaha Yang pertama Diawali Dengan Adanya Ide Ide Apa Kita Mau Usaha Apa Mau Makanan Passion Elektronik Atau Mau Di bidang Jasa Nah Terserah Ide Apa Yang kedua Mencari sumber dana Dan fasilitas Barang Uang Dan Orang Ya Kalau Kita Dan yang terbatas Kita cari Rekanan Ya Yang Mau Bekerjasama Patungan Bahasanya Ya Dengan perjanjian Hitam Di atas putih Karena Kalau yang namanya Perjanjian Begitu Atau Usaha Begitu Kalau sudah Rame Pasti Saling Mengakui Tapi Kalau Udah Bangkrut Saling Menyalahkan Ya Termasuk Karyawannya Tiga Objek Bisnis Memiliki Pasar Nah Seperti Yang tadi Teman-teman Kalau Mau Memulai Usaha Harus Pandai-pandai Melihat Pasar Sekarang Itu Pasarnya Apa Misalnya Sekarang Pasarnya Lagi Rame Tentang Motor Listrik Nah Usahalah Disitu Pasti Rame Maksudnya Peluang-peluang Pasar itu Yang Lagi Rame Itu apa Baik itu Makanan Baik itu Passion Atau Jasa Itu Mungkin Mungkin Kemarin Waktu Jaman Pandemi Peluang Itu Diambil Orang Yang Tentang Penyediaan Masker Misalnya Ya Itu kan Berbagai Masker Itu ada Ada yang Disablone Ada yang Dikasih Logo Ada yang Dikasih Apa Namanya Pernak Pernik Jadi Harus Memiliki Pasar Kemudian Yang Keempat Memperhatikan Peluang Pasar Sebelum Produk Dikiptakan Ya Jadi Tadi Peluangnya Apa Nih Itu Sekarang Udah Apa ya Pandemi Udah Hilang Misalnya Kalau Kita Buka Usaha Tentang Masker Agak Berkurang Karena Sekarang Udah Dibebaskan Tidak Pakai Masker Misalnya Jadi Harus Melihat Peluang Pasar Ya Yang Disupaya Anak-anak Muda Apa Makanan Sampai Disini Ada yang Didiskusikan Dulu Silahkan Teman-teman Ada yang Ditanyakan Atau Ada yang Didiskusikan Silahkan Kita 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 Mau Sampai Jam 7 Atau Jam 7 24 Atau Jam 7 30 Pak Boleh Bertanya Pak Boleh Mas kan memulai usaha cukup tapi kalau misalkan membeli usaha dari perusahaan lain misalkan 50-50 karena nanggung gitu danannya, rekomendasinya kira-kira bagaimana Pak? Ya kalau misalnya kita ingin usahanya di bidang apa dulu? Kalau sesuai dengan misalnya ya modal kita hanya 15-20 juta atau 10-15 juta itu kan kalau bisnis usaha fashion itu nanggung kurang ya tapi kalau membuka usaha makanan ya bisa jadi bisa jadi teriasasi karena apa? Kalau makanan kan tidak terlalu mahal bahan bakunya cuman mungkin yang mahal misalnya sewa tempat atau mungkin pakai gerombaknya yang mahal nah biasanya anak-anak muda sekarang itu kreatif ya bikin kayak apa namanya kayak dorongan tapi kayak dorongan tapi disain sedemikian lupa sehingga anak-anak muda yang lain jadi betah misalnya misalnya jualan makanan kalau di dekat rumah saya itu banyak yang jualan makanan kayak telur bulu sosis bakar kulit gitu ya terus ada minumannya ada jahe merah nah itu dibikin sedemikian lupa dibikin tempat duduk yang nyaman kemudian kasih wifi gratis misalnya itu adalah salah satu menarik itu akan rame anak-anak muda itu sekarang gandungnya disitu gitu walaupun hanya cuman beli minum sama beli apa namanya itu telur gulung aja tapi kan rame nanti lama-lama jadi banyak teman-teman diajak apalagi kalau ada live musik misalnya nah yang tadi siapa Herman tanya itu dengan kemampuan itu harus kita harus bisa memprediksi apa nih kira-kira yang dengan modal yang sekecil ini tapi kita bisa memulai kita tadi kalau membeli perusahaan gak mungkin karena dengan ruang segitu kan apalagi kalau jualannya udah berkaitan dengan M&M kan kemudian kerjasama juga dengan yang lain juga minimal ya 200-300 juta harus megang ya kalau kita punya modal segitu ya bukalah kecil-kecilan beli jual makanan jual minuman lama-lama berkembang tambah lagi lama-lama bisa sesewa tempat yang saya perhatikan saya di dekat rumah saya itu ada yang jualan sotomi bogor ya dia mungkin modalnya terbantas jadi pakai di dondangan dia tahu kan dondangan yang kaya bakso itu dia berada di depan indomat sewa tempat kan lebih murah misalkan satu bulan 300-400 lah nah rame-rame-rame bikin kursi bikin meja terus rame akhirnya kaking ramenya dia akhirnya bisa newa tempat bisa kontrak tempat akhirnya tambah nyaman nah itu jadi memang semuanya harus dari kecil dulu karena kalau langsung besar juga kan kita kemampuannya misalkan sampai situ kelola aja dulu dengan manajemen yang baik pasti akan berhasil tapi dengan satu syarat ya harus fokus kalau kita mau jualan makanan ya makanan dulu jangan makanan ditambah pulsa ditambah ini itu wah itu gak fokus namanya jadi yang Herman tanyakan dengan modal yang begitu ya bisa aja memulai usaha cuman usahanya yang terjangkau ya coba sekarang lihat kalau taruhlah Herman punya uang 15 juta Herman mau mencoba buka butik kan belum sewanya tempatnya belum beli AC ini belum beli bonekanya ah gak mungkin tapi kalau jualan baju boleh bisa aja kita buka buka lapak-lapak yang dadakan sekarang kan banyak tuh mobil-mobil yang apaan misalkan lah agialah air ya buka yang belakangnya kemudian disitu jualan baju-baju ya baju-baju anak-anak kaos-kaos anak muda atau makanan nah itu itu kan kita memerlukan biaya yang besar sebetulnya hanya yang modalnya hanya modal buat bahan baku dan bahan untuk dijual ya apalagi kita udah punya mobil terlepas antara mobil bagus dan enggaknya kalau kita hanya punya niatan dan fokusnya insya Allah sih akan jadi gitu ya banyak kok anak-anak muda yang ya sambil sambil main buka lapak gitu ya mobil belakangnya dibuka jualan kerupuk ya jualan makanan ringan atau jualan kaos-kaos nah itu bisa jadi ya minimal tadi 15-20 juta udah bisa jalan sebetulnya gitu mas Herman ya baik Pak terima kasih ya jadi dicoba aja kalau jangan takut gagal karena orang orang berhasil juga pasti gagal dulu ya minimal dia ketipu lah atau enggak ada yang beli lah cuman resikonya kalau kita jualan makanan kalau tidak laku ya otomatis kan kalau makanan itu harus kemakan kalau enggak kebuang kan begitu makanya kalau mau jualan makanan jangan banyak-banyak dulu untuk percobaan jangan mentang-mentang Pak mau jualan misalkan ayam ayam goreng Pak pecal ayam misalnya langsung masak nasinya satu satu termos jangan dulu nanti kebuang kan orang belum tahu produk kita ya kalau sekalinya orang makan di tempat kita enak pasti dia cerita sama orang-orang lain nah mulailah rame gitu cuma teman-teman nih di tempat saya itu ada yang dua jualan nasi goreng yang satu rame yang satu sepi itu kan rejeki orang memang kan ada yang atur jadi jangan jangan apa ya jangan takut gak ada yang beli gitu ya jadi yang namanya usaha itu memang semuanya harus dari awal dari nol begitu kira-kira teman-teman silahkan ada yang lain kita sampai jam 7 lewat 10 aja kali ya ini kayaknya saya akan ceritanya gini teman-teman tadi kan saya dari Jakarta jadi sekarang ini terdampar di salah satu masjid yang ada di Tangerang nah saya tadi nyari colokan di cari masjid yang ada colokan buat laptopnya agak susah gitu ya termasuk Tangerang di Al-Ajom juga gak ada akhirnya saya ketemulah masjid di dekat ini dekatnya mungkin Arif tau lah dekatnya benteng stadion benteng itu benteng kan ada mesjid saya disitu sekarang ada stadion benteng kalau gak salah ada rel makanya dari tadi ada suara kereta terus kan lewat saya disitu jadi sekarang udah ada oke mungkin teman-teman mungkin pertemuan sampai kebetulan saya juga lagi patuk terus jadi pertemuan kita mungkin sampai disini dulu ya nanti rekamannya akan saya share sama materinya mohon maaf karena ini saya lagi tadi saya di mesjid ini jadi terjuaranya ada adat jadi kalau ada yang masih mau bertanya silahkan di WA Group mungkin itu dulu teman-teman sampai ketemu di materi berikutnya mudah-mudahan kalau minggu depan lo ring apakah saya atau Pak Reja nanti yang masuk ya kayak gitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat-sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati